Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gimana brother? Brother, brother, brother. Ini pas syuting ini Vincent baru pulang dari Pulau Manuk ya? Iya, Pelabuhan Ratu. Capek banget mukanya ya. Wuh, semangat terus dong. Riding, 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 riding. Capek anjing. Eh, gue pengen ngomongin ini. Kemarin gue baru kepikiran bahwa jarang loh band yang bisa melewati usia 10 tahun tapi personilnya masih tetap. Atau sampai sekarang deh band-band besar yang personilnya masih. Gigi? Enggak, udah rubah banget. Oh iya deh. Slang? Ganti. Ganti. Hmm, sila on set? Ganti. Iwan Fas tuh gak pernah ganti. Enggak, dia kan sendiri. Iya. Ada tuh lagi sih. The Massive, The Massive bener. The Massive belum pernah ganti. Gak sempet. Enggak. Ungu kan ada perubahan formasi. Masuknya si Onci. Oh iya. Kan dulu di Vangkop dia. Iya beneran. Si Enda juga kan baru masuk juga itu. Ini berarti kalau kita duduk jauh-jauhan gini kita menjadikan tempat untuk band ini berarti. Oh iya. Ini 15 tahun mereka dari SMA sama-sama. Ini band atau boy band? Band lah. Eh, kalau gak band kan main-main alat. Ah, yang satu kan main alat. Orang gak dicolokin. Gak tau. Gak tau. Kemarin aja main di Vindesport pake gitarnya stereofoam itu. Pura-pura doang. Iya. Dia main OPEJ. Ini dia sebuah band yang terdiri dari Reno, Agung, dan juga Nugroho. Last sebenernya dia. Boy! Tulap ya? Ren tulap. Gak padahal kan orang tau itu juga boongan gitu. Tapi kita tetep keke. Oh itu boongan? Iya. Rokok gue mana tadi? Tidak. 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 Nah, lu lagian masuknya lama sih. Udah kesedot terus. RUN EVERYBODY! Terima kasih. Thank you. Kira 17 tahun by the way. Eh, 17 tahun. Gokil. Eh, RUN kan pake A. Harusnya kan REN. Ini bukan bahasa Inggris berarti ya? Bukan. Karena ini adalah inisial dari nama-nama kalian. Kata serapan ini. Kata serapan ini. Kata serapan. Robby, Agus, dan Nunu. Nungki, Nungki. Gue pengen nanya. Itu sangat jarang ya? Sangat jarang. Jarang ya? Iya, iya, iya. Lu pertama kali ngeliat RUN main gimana? Gua masih inget banget. Gua inget Java Jazz. Emang lu gak pernah main ke Java Jazz ternyata ya? Engga. Kata temen-temen. Gua liat di ini. Engga. Yang lu liat secara langsung. Oh, mereka masih muda banget. Iya. Di ini, di Fancy SMA 54 Rawal Bunga. Wah, ngarang dia nih. Temen gua di sana. Gua masih inget, gua di bioskop. Bioskop yang di GI itu bioskop. Iya, iya, iya. Iya. Dulu namanya Blitz. Di atas ya, ada yang lima ya. Blitz, iya. Gua nge MC. Terus, kalian cek sound. Dia main drum. Gua inget banget dia main drum. Lagi cek sound. Anjing jago banget dia main drumnya. Gua kira lu drummer waktu itu. Dia main drum. Terus pas ini. Oh ini RUN, anjing. Emang bener Raih? Lu main drum? Iya, gua dulu basicnya drummer. Bukan vokalis. Oke. Jago main drumnya dia. Asli. Kayak lu lah. Iya, gua juga. Iya. Basicnya drummer ya? Iya. Gua mah ga jago. Tapi yang penting drum gue, gua colokin. Heee. Kenapa? Kan drum elektrik. Drum listrik dia. Iya, drum listrik. Suara elektrik. Maik-maiknya colokin. Gua masih inget. Gua masih inget karena apa? Karena gua terkesan sama penampilan kalian itu. Makanya gua inget gitu. Ini ya energinya ya? Kalo gua liat RUN itu. Energinya di panggung itu luar biasa banget gitu. Aura aja sih. Kita bukan energi gitu. Aura. Aura, ga pake T. Tapi ini sebetulnya siapa sih yang buat? Ini kita ga pernah tau. Gua ga pernah tau. Yang buat RUN. Jadi awalnya tuh dulu kita sebenernya berkumpul buat bikin lagu aja sih. Bukan buat nge-band. Emang temen nongkrong? Temen dari SMP. SMP bahkan. SMP. SMP. Alizar juga SMP. Kan lu paling muda. Iya, adek kelas. Bener. Adek kelas tapi gua senior mau main sama adek kelas sih. Sekolah kita emang ga ada. Senior yang baik-baik gitu. Friendly sih. Jadi ceritanya gini, waktu itu gua kelas 3 SMA. Di bulan puasa. Anjing soalnya penyiar banget ya anjing. Suaranya enak banget ya. Penyiar juga. Nah gua mah beda. Terus, terus, terus. Jadi waktu itu lagi bulan ramadhan nih. Alizar lagi bikin acara kayak buka puasa bersamalah. Mundang band alumni. Dulu rajin semasa tuh punya band di sekolah. Namanya FRD. Pokoknya band kebanggaan Alizar. Oh oke. Gateng lah sebagai kakak kelas. Gua karena waktu itu lagi baru suka musik. Gua bilang sama Panitya, gua boleh ga bantu-bantu sound system? Boleh gitu. Ya udah, terus akhirnya ngobrol tuh pas lagi di backstage-nya sama mereka. Terus gua cerita, waktu itu gua baru aja patah hati. Aish. Pengen bikin lagu. Ya. Terjadi nih lah. Sama Pevita. Jauh. 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 Selalu gua pernah ketemu di Waro sama Tete. Makan steak, makan steak ya. Belum mau. Belum mau. Belum mau. Belum mau. Belum mau anjing. Belum mau. Masih dekil. Belum punya album. Terus, terus, terus. Boleh dilanjutin? Boleh, boleh. Jadi waktu itu patah hati bikin lagu. Tapi untuk memperdengarkan keceweknya kan harus direkam. Iya. Kita bingung nih. Maksudnya gua bingung pengen direkam dimana ya. Ngobrol sama mereka, gua bilang sama si Raisa Masta. Ya gua pengen rekaman. Emang udah sering bikin-bikin lagu. Lagu apa inget ga? Apa? Masuk udah album ga akhirnya? Masuk album kedua. Oke. Kudulunya PSK. Hah? Pergi sajalah kasih. Asik. Ini macem-macem ini interpretasinya. 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 Penjual tekiluan. Penjual tekiluan. Terus gua ngomong sama ini nih. Ya gua bilang sama mereka, gua pengen rekam lagu dimana ya. Kata si Rai di rumah Asta aja. Di rumah Asta. Orang kaya. Orang kaya. Tinggalnya di Bangka. Ada home recording. Manjrol. Yang punya mobil Asta. Dulu gua manenong. Selalu nembeng. Tapi banjir ya. Banjir. Tapi banjir. Jadi bilang orang kaya ga nolak. Berarti kan emang gua kaya. Lu ngapain. Apa sih lu gaji tuh. Diam aja. Lu mengiyakan mereka. Berarti gua emang kaya. Iya. Gua udah tuh. Beres dari ngobrol itu. Gua nanya. Kapan lu bikin lagunya. Ngerekam lagunya kapan. Gua bilang. Sekarang. Ya udah pulang dari situ. Kita ke rumah Asta. Dari acara yang buka puasa bersama itu. Lu udah dibagi. Nyanyi-nyanyi siapa. Segala macem. Jadi waktu itu kesana buat ngerekam lagu gua dulu. Iseng-iseng. Terus karena hari itu jadi lebih sering main lah sama mereka. Kita bikin-bikin lagu. Terus kebetulan band SMA kita juga. Kulianya pada ini. Pas abis lulus SMA. Kulianya pada keluar negeri semua. Kebetulan. Banyak orang berada ya. Kulianya pada keluar negeri. Kayakannya yang tertinggal. 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 Tapi waktu lu rekamannya tuh. Formasinya belum terbentuk. Cuma buat lagu aja. Cuma bikin lagunya bertiga. Cuma pengen direkam aja. Lu rekam betulnya nyanyi? Iya. Rai belum nyanyi? Rai lu main-main drum ya? Iya dia nyanyi juga. Cuma karena keperluan lagunya kan. Gua ngasih denger C. Kalau misalnya gua kasih ke CWnya. Buat apa Nesta? Iya juga sih. Eh tapi Ben lu waktu itu bawain apa yang sih? F.A.D. F.R.D. F.R.D itu? Kalau lagu-lagunya tuh macam-macam cover-cover. Justin Timberlake. N.R.D. Tapi mereka punya original song juga. Next it boys. Ada beberapa lagu run yang masuk album juga. Itu originally dulu lagunya F.R.D. Love the way lu masuk. Terus ini pada kuliah-kuliah-kuliah. Ya kalian bikin rant. Dulu pasti bandnya. Belum jadilan dulu. Waktu lu ngeband sama Asta. Berarti gitarnya cuma ritem-ritem doang kan. Betul nggak? Menurut gua ada sekte di dunia ini ya. Yang kayaknya percaya banget kalo lu tuh sebenernya gak main gitar tuh di FINDES. Setiap gua kesini pasti diumungin lu. Tapi kayak itu banyak juga sebenernya awal-awal. Di awal karir apalagi. Kayak waktu itu sempet kayak lagi press con gitu. Disini dia berani ngomong. Bagus. Lagi press con terus kayak ada media yang gue lupa media apa. Kayak nanya. Mas, mas ini beneran main gitar. Kenapa? Kesian. Kayaknya cuma pura-pura doang. Berarti bukan gua doang. Iya kak. Karena emang dulu tuh. Karena formatnya bertiga. Agak susah untuk minta full band di TV. Iya. Kalo acara TV kan selalu mintanya minus one. Oh iya bener-bener. Ya masa kita minusnya vokal. Eh nggak bener ya minus vokal ya. Iya minus vokal. Ya berarti musiknya nggak ada kan. Nggak ada emang kalo acara pagi-pagi kayak dasyat dulu gitu. Dia nggak main. Terus ngapain gaya-gaya gitu-gaya. Maksudnya gue diem aja duduk. Duduk diem. Mau ga ya mau baru. Tapi banyak yang kira gitu ya Thay. Banyak-banyak banget. Tapi sebetulnya kita tergaskan bahwa si Astari beneran main. Bener-bener. Dan ngisi itu berarti ya. Ngisi. Tapi emang susah orang formatnya. Formatnya. Masa ngisi. Formatnya full band emang kan run kalo mangi. Full band. Belum ada itu bro. Konfigurasi apa namanya itu? Apa? Foreografi. Foreografi. Konfigurasi. Cheerleader bro. Hello. Navigasi. Navigasi. Gak salah. Itu siapa yang buat? Joe. Basisnya mereka. Joey. Joey. Lo so akrab salah lah gitu. Tapi dia gayanya paling itu kan. Iya. Kalo buat gue. Ngelebiin run sendiri kayak pengen tampil. Ngapain sih dia kayak gitu. Oh itu sohip bass gue tuh. Sohip bass dulu. Oh iya. Lo sama baser ya. Sering ngobrol gue. Jadi sejarahnya gue lanjutin. Nah iya iya. Terus belum ga di run? Belum. Jadi sering nongkrong bareng. Terus suatu malam Rais sama Asta ngasih gue denger lagu. Ini gue kita punya lagu kosong nih. Karena dulu Rais sama Asta tuh ga begitu suka. Engga tau. Dengerin lagu bahasa Inggris. Eh bahasa Indonesia. Kagana orang kita dikasih apa sih ini. Yang formulir untuk cipta lagu. Lomba cipta lagu. Terus kita bikin lagu Pandangan pertama. Pandangan pertama tuh bukan dari lagu emas ada ya? Engga. Oke yaudah. Pokoknya ini ya. Ntar lo Asta tau sejarahnya ga sih Asta? Kenapa lo udah berdua-berdua? Udah agak lama ya. Udah berdua-berdua yang berdebat ya tadi. Kan gitar, ngisi-ngisi aja dia. Gak ada vokal. Gak ada vokal. Tapi tadi udah selesai ya? Maksudnya lagu udah direkam. Lagu patah hati lo. Udah selesai. Tapi abis itu berlanjut main disana terus. Terus ada sebuah ajang namanya Indonesia Song Festival tahun 2006. Lomba cipta lagu lah pokoknya. Pokoknya bikin Almarhum Dodo Zakaria. Oh Prambors. Bener. Kayaknya kerja sama-sama Prambors ya. Terus temen kita yang ngasih formulirnya itu. Karena dia tau kalo kita suka bikin-bikin lagu bertiga. Terus yaudah kita mau bikin lagu apa ya kayak gini. Nah terlahirlah lagu Pandangan Pertama. Itu masih Al Izzar lo kelas 3, kelas 2? Oh udah keluar. Gue baru lulus. Gue paling suka itu. Karena itu awal pertama kali keluar kan Pandangan Pertama kan? Ya itu lagu pertama citaan kita. Pandangan Pertama. Masih. Jarang-jarang. Jarang-jarang. Ini baru gue temuin. Terus kan kita akhirnya ngerasain lagu Pandangan Pertama. Terus kita kirim. Ternyata lolos-lolos sampai ke babak finalnya. Sisa 10 peserta. Luar-dua disitu. Belum. Jadi yang pengen diceritain disini adalah Waktu itu kita datang ke yang ngadain Jak TV waktu itu penayangannya. Terus kita disuruh datang kesana ditanya. Ini nanti pas lagi finalnya. Yang bawain siapa? Dimainkan. Ya. Banyak pencipta lagu yang lain tuh kayak bayar penyanyi profesional buat nyanyi disitu. Kita gak punya duit ya. Kalian belum terpikir untuk kalian membawakan sendiri itu berarti kan? Belum seband gitu. Di demonya sih emang kita yang nyanyi. Tapi untuk membuat sebuah band belum terpikir. Lo kepikirannya siapa? Ada gak pikirannya? Kayaknya bagus sih kalau dibawain sama ini. Gak ada. Duitnya gak ada. Gak berani mikir. Enggak sih gak ada juga. Bro. Yang tengah kan kaya bro. Gila. 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 Gitu. Gitu. Gitu ngebantang. Cuma. Terus akhirnya. Akhirnya kita bawain sendiri. Oke. Akhirnya kita bawain sendiri. Bagi vokalnya gimana? Berarti udah jelas tuh? Udah. Kalau di lagunya kan udah jelas juga pembagian vokalnya. Udah akhirnya dibawain di finalnya. Ternyata kita dapat juara dua. Terus lagunya gak lama kemudian. Seperti yang tadi lo ceritain tuh. Road manager lo juga dapet kan. Jadi kesembar di macem-macem iPod pada masanya tuh. Udah CD ini di burn-burn di CD gitu. Udah disitu ya awalnya. Terus abis tuh kayak. Ujim seorganik itu sebenernya lagu itu nyebar. Iya. Soalnya begitu manggul tuh kayak orang gak apa semua kan lagu-lagunya kan. Sampai lah ke label. Dia ajak ngobrol. Yaudah. Ini gimana nih? Siapa yang bawain? Akhirnya kita bentuk rat. Nah lo tau gak kalo kita ada produser kita Putri ini. Dia ikon pergaluan bebas Indonesia. Dia ini ngefans banget dari jaman. Dia masih dekil banget. Sampai sekarang kan. Sampai sekarang udah gak gitu dekil lagi. Cuman agak kotor aja. Sama dong. Ada foto-fotonya. Iya. Maksudnya kan tadi kan dia kerjanya kan di radio bareng lo kan. Di Prambor. Iya pas ketemu kayak gue. Pertama ketemu kayak. Bukan dulu suka-suka apa sering nonton run kan. Lupis pak. Iya. Runners iya. Sampai lo bikin member apa gitu apapun. Tidak. Ada member atau apa yang lo cerita waktu itu? Tidak ada. Ada. Merchandise. Merchandise. Emang tergila-gila banget dia bener. Alhamdulillah. Thank you loh. Tapi sekarang dia udah liar banget. Eh anjing tapi 17 tahun gila loh. Ya satu keunggulan dari kalian ya kalian bertiga. Iya. Instead of band yang lima, enam atau itu kan. Kenapa keunggulan? Lebih banyak kepala untuk ya kalian. Apa komprominya lebih dikit lah. Oh iya. Apalagi temen dari dulu. Iya. Tapi memang pernah berantem gak? Ya waktu pernah berantem maksudnya pernah berantem hebat gak? Enggak. Enggak pernah. Oh gak pernah? Enggak pernah. Karena gue diem-diem aja soalnya orang. Nah ini lo ngomong. Tapi dia memang jarang ngomong. Berapa kali ditunasinya diem. Sampai kita pancing omong baru ngomong. Sekarang udah mulai berani dia. Eh tapi gak pernah berantem sampe kepikiran. Ya tunjok-tunjokan tapi gak hebat. Enggak. Enggak juga sih. Siapa yang paling sering beda pendapat diran? Ganti-gantian bertiga. Ya kita kalo misalnya berbeda pendapat paling kan tuh kebanyakan misalnya urusan. Kreatif sih? Bikin lagu. Milih-lirik. Kata-kata gue masuk pelirik. Oh gak ada yang berantem apa-apa. Udah gue cabut dari band ini. Enggak sih. Enggak. Oh keren. Enggak lu jangan sama ada maklapetis bro. Enggak semua band jalannya kayak lu. Enggak tapi band-band kan antara-nata begitu bro. Dengan egonya masing-masing yang banyak. Enggak pernah hebat banget gak pernah ya? Alhamdulillah enggak. Enggak hebat gitu. Lu hebat. Kalian tuh hebat. Hebat. Biar lo ngomong gitu. Kanjeng. Kalian tuh jadi trend center tengah lu. Setter. Setter. Apa yang membuat ada-ada satukah. Kayak. Apa ya. Benang atau benang merah atau apa yang membuat kalian tuh stay on that path gitu. Kayaknya sih emang. Keren. Keren. Dia idola gue sekarang nih Asta nih. Kayaknya emang. Klipoannya dicolok kan. Lanjutin lanjutin. Lanjutin. Ini kesalahannya. Boneka susah. Gue setelah tau dia main gitar beneran gue mulai ngefans. Wah. Dulu gue bilang ini apaan? Ini orang gitu. Sorry Ata ya. Gue salah sangka. Salah paham. Terus gimana? Lupa. Gak. 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 Sebenarnya orang band yang di. Kita gak sengaja bikin band. Kayak ngumpul. Bikin lagu. Ngirim-kirim demo gitu. Kayak. Kayak berusaha untuk. Ada di industri kayak gitu. Iya. Iya, ngaris tanpa usaha sih sebenernya. Gak ada sih. Kan banyak banget band yang harus ikut festival dulu. Iya, iya, iya. Terus bikin demo. Dikirim-kirim ke label, ditolak. Iya, ditolak. Kita gak niat sama sekali kayak gitu. Tapi. Gerbangnya kebuka aja sendiri. Iya. Alhamdulillah. Relative Express sih ya. Ininya apa. perjalanan untuk dapet tawaran untuk bikin sabunnya. Iya, kondisnya juga gini tuh sebenernya. Gak ada effort, tawarin demo gak ada. Tapi Rai, lu sendiri akhirnya memutuskan untuk nyanyi gak main drum. Kenapa gak lu main drum terus di run ini? Kayak Eza Yayang. Bisa kan? Pake gini. Main drum sambil nyanyi sebenernya. Kayak bom-bom ya? Bim-bim. Oh iya bim-bim. Kenapa Rai? Karena kalo misalnya main drum sambil nyanyi, kalo dulu masih manggung-manggung awal-awal kan kita belum bisa request misalnya drumnya ditaruh ke depan. Iya, iya. Jadi secara estetis jelek gitu. Gak kelihatan di belakang. Tiga nya ini gak nongol lah ya? Tapi ketika pas run ada, gue udah gak sambil main drum lagi. Nanti lo sering ada gimmick-gimmick di atas panggung main drum kan? Iya, kalo bikin-bikin lagu yang masih yang bertugas bikin-bikin drumnya masih gua gitu. Tapi lebih ke estetis aja sih. Kayaknya gak enak aja kalo. Tapi si Rai ini jujur emang gaul banget ya gayanya. Iya, posturnya sama body language-nya tuh kayak... Lu kayak frel? Gaul dulu. Gaulnya kayak frel. Frel barem Asta tau gak lu? Emang kenapa? Gaul banget. Iya gaul. Gak salah. Frel Williams lah. Gak salah. Gue kira kemarin jadinya Lale Ilmanino itu adalah sebuah cobaan buat kalian. Tapi waktu lo kesini kita ngobrolin ternyata enggak sama sekali. Rai punya project solo banyak banget. Asta ngeliasin gitar. Iya kan? Asta ngegarap Paisa waktu awal-awal. Produser kan? Produser kan? Produser juga. Lale Ilmanino keluar dan ya bisa dibilang sukses banget lah ya. Sukses banget sebagai song composer dan itulah. Tapi gak ngeganggu kesininya gitu ya. Lu bisa gak ada conflict of interest gitu. Ya dari dulu kita udah janjian sih. Emang kalau suatu hari nanti ada mimpi-mimpi lain yang gak bisa dikejar bareng sama Ran bertiga. Gak apa-apa. Kalau misalnya kita pengen ngejar mimpi itu. Yang penting jangan pernah melupakan rumahnya Ran. Rai dulu udah pernah bilang waktu kita lagi makan nasi goreng bakti itu. Oh sih? Spesifik ya? Spesifik. Dulu tuh kalau kita lagi begah banget bikin lagu. Kita pasti kaburnya ke nasi goreng bakti. Gak nge-steak Holy Cow. Pengen. Terus. Pengennya steak sih tapi gak ada duitnya juga. Balik lagi ya dulu masa-masa. Oh berarti waktu itu udah punya duit ya? Hah? Waktu itu udah punya duit. Kalau gue udah. Iya. Iya tapi dia bilang kalau gue udah. Oh ngepengnya mobil dia. Ngepengnya mobil dia. Terus, terus, terus. Kita lagi, kita sering quality time gitu loh sambil makan nasi goreng bakti. Terus Rai bilang, ntar one day gue pengen punya solo karir ya gitu. Itu bahkan runnya belum dimulai dulu ngomong kayak gitu. Tapi kita tuh maksudnya mungkin alhamdulillah bertahan sampai sekarang ya. Karena kita gak mau jadi kacang yang lupa kulitnya. Gitu. Emang kenapa? Kacang lupa kulitnya maksudnya dulu perjuangan sama-sama atau apa? Iya maksudnya kalau bukan gara-gara run. Ya mungkin semua pintu-mintu ini maksudnya. Oh ya ya. Karena ini juga sekarang siaran juga. Nah itu gimana lu? Siaran udah dari dulu. Dia bangun pagi. Terus jadwal kalau bentruk harus dudulkan run atau? Dauluin run. Run. Oke. Maaf ya bos-bosku di radio. Nggak apa-apa. Ya kerennya dia siaran pagi. Padahal tuh baru pulang. Parti. Dia tetep siaran. Wah hebat banget. Parti? Eh dulu. 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 Iya sih gue juga denger gitu. Tapi lu. Paling orang dibakti emang rumah lu ke situ emang pada? Di bangkar rumahnya Asta. Di bangkar. Oh di bangkar. Dulu temen gue sosok tau gitu biar dikasih. Biar akrab biar sosok dikasih murah. Ada kuda lari tuh. Oh mainan. Kayak suara kuda lari ya. Jangan didudukin wang. Temen lo makan di bakti. Oh iya. Biar dikasih murah. Biar kesannya kenal gitu. Bilang rumahnya deket. Iya. Kan makan nih. Baktinya nggak ada nih. Gitu. Jangan bakti anjing. Bukan bang bakti ya. Bukan bang bakti. Kayak roti bakar Edi. Iya. Ada nyanyi Suharti. Iya. Suharti emang beneran ada Suharti. Iya. Lo Edi juga ada benerannya ya. Ada. Ada. Eh tapi ngomong-ngomong. Apa sih men? Nggak ada. Ah. Ah lupa dia. Lupa. Anjingnya orang nih. Susah gue jadi dong. Umur-umur biasa. Si baktinya mana? Eh. Momen apa yang membuat kalian bawa. Yuk. Hidup kita di sini. Pasti ada dong momennya. Tadinya Asa hampir nggak jadi loh. Karena? Karena dia. Ya biasanya kan. Lagi-lagi orang kaya kan. Tadinya mau kuliahnya di luar negeri. Double degree. Iya. Gitu. Pas udah mau rilis album. Bokapnya nanya. Lu kenapa jadi main musik gini? Kan lu harusnya kuliah ke luar negeri. Bokapnya sempat bilang nggak boleh. Dan gue sempat mundur sebenernya. Oh iya? Iya dia sempat bilang kayaknya gue nggak bisa lanjut nih sama Rani. Tapi akhirnya apa yang memutuskan untuk lanjut? Waktu itu kayak udah meeting. Nggak bisa bahasa Inggris ya? Kan tinggal dipelajari. Nggak bisa bahasa Inggris. Jadi waktu itu sama bokap, nyokap ikut meeting terus kan. Jadi masih ngebantuin nih. Masih bantuin. Masih di rumah gue. Orang tua kita solid banget. Proses perekaman juga masih di rumah gue. Terus kayak sering meeting. Terus kayak makin lama kayak mungkin bonyok gue ngeliat kayak ini makin serius nih. Dan ini profesional banget. Karena label yang ngomong segala macem kan. Pas udah disodorin kontrak. Ya itu baru kayak oh. Kayaknya jalannya. Lu bilang bokap akhirnya. Gue sebenernya ngikut aja. Bokap. Tadi kan bokap gue ngelarang gue, gue nggak ikut. Gimana sih intinya aja? Maksudnya? Ini nggak ngomong apa-apa. Jadi setelah bokapnya ngeliat itu, bokapnya ngomong sendiri sama dia. Ya udah. Ini loh ini enak. That's why. That's why. Anda harus dipersan. That's why. Gini-gini loh. Tapi lu belajar gitar dimana tak? Gue belajar dari. Sotong lu kan? Sotong gue. Lu serius nih? Serius, serius. Lagu apa pertama yang lu belajar? Lagu Raja. Raja? Yang-yang? Bukan lagu band Raja, lagu Rimm. Lagu Rimm. Oh Rimm. Gua yang apa-apa. Gua yang apa-apa. Gua punya Raja. Emang kenapa? Susah, susah. Pesannya gua kayak lu kenapa? Kalo Moldi kan kebalik gitu kan. Oh iya, oh iya. Gitarnya Kidal. Mau dia kebalik tuh kalau main garis narah tuh dia? Gak, mana? Moldi kebalik begini. Bukan kebalik begini. Kebalik sini. Lah gimana? Lu lagu Raja Riff berarti? Dari G berarti ya? Dari C. Hah? Riff berarti mau dari G, Raja. Oh iya dari G. Andai ku pisang Raja. Aduh, mau orang lu. Terus lu kuasai. Sama ini juga More Than Words dari G juga. Tapi tuh ininya susah. Itu kan susah tuh. Klasik ga belajar? Klasik sempet belajar cuman kayak ga kuat gitu, bosan. Melodi itu lu bisa juga dong? Gitu bisa dong? Bisa, cuman jarang. Itu namanya ga bisa. Lu masih yang what's up gitar, ritm, gitar, melodi gitu ya? Tua banget ya ini ya? Emang sebutannya apa sih? Ritm tuh tetep ritm ga sih sebutannya? Ada ritm, melodi. Melodi cuman ga terlalu apa ya? Fokusin ke melodi gitu. Emang ga bisa aja sih ya? Bisa lah. Bisa. Menurut gue nanti One Day Vindes harus nginterview Asta sendiri sih. Iya, iya, iya. Ga ada gue sama Raja, kita ga usah bantuin. Gimana? Waduh ga kalo kita silang bentar lu? Asta. Suruh pegang gitar, suruh mana, mana, mana. Satu jam gitu aja dia tuh. Lu, kalo lu drum dari mana? Emang lu keluarga musisi atau? Iya, dari SD. Nyokap gue dulu ada sekolah musik. Nyokap lu bikin sekolah musik? Bikin sekolah musik. Orkestra. Jadi gue basicnya tuh main drum sama perkusi-perkusi orkestra. Kayak timpani apa segala gitu. Dari SD sampe SMA gue masih main drum. Terus kecebur gara-gara. Atau terlalu pinggir ke dirinya. Gara-gara pelajaran musik kita disuruh bikin lagu. Gue bikin lagu berdua sama Asa waktu itu. Bikin lagu terus udah gue yang nulis vokalnya dan liriknya juga. Pas udah selesai, siapa yang nyanyiin ya gitu. Akhirnya yaudah gue nyanyi sambil main drum. Awalnya gitu. Kayak endo sepak gitu. Tau gak? Oh ya tau-tau. Susah loh itu kan main drum sambil nyanyi itu susah. Gara-gara. Itu doang-doang. Lu bisa megang alat gak? Bisa. Alat-alat. Gitarnya bisa. Lu masih ngapas ini kan lu. Yang main gitar bisa. 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 Untuk sekedar nemenin bikin lagu gitu sih bisa. Pernah gak tapi di panggung lu megang gitar juga? Pernah. Akustik. Sekali. Waktu itu di Soul Nation. Iya. Mau soal game-game gitu. Jadi gue ke drum. Nino. Asa main bass. Oh. Nah kalau itu udah jelas dicolok tuh. Dicolok. Oh gitu. Iya. Masa sih. Gak percaya. Yang yang gue kagum dari kalian adalah lagu-lagu kalian tuh selalu relate sama generasi pada masanya. Ngerti gak? Ketika masa itu kan anak muda. Dengan tren sebetulnya kan. Nah sekarang pun di anak muda tuh masih apa ya? Masih relate dan masih gak terkesan. Ngerti gak kalau lagu lama kan anak-anak sekarang kan. Agak membingungkan juga sih kita masih main di pensi anak SMP gitu. Terus abis itu juga kita pernah diundang manggung di acara sunatan anak umur. Eh ulang tahun anak umur. 8 tahun. Hah? Beneran. Di rumah. Di rumahnya kan. Di rumahnya. Tadi kita pikir kayak wah ini jalan-jalan BM-an bapak ibunya aja nih gitu. Terus pas kita nongol anak-anaknya cengok doang gitu. Pas kita dibuka pintunya kita keluar anak-anaknya kayak. Haran gitu. Jadi kayak emang agak unik. Iya iya rezekinya aja sih. Alhamdulillah gak tau. Ya. Formula lagunya kali ya. Formula lagu atau taste atau. Kayak gini deh misalkan apa ya. Kayak Club 80s lah. Club 80s pada masanya. Kan di anak muda kan. Tapi kalau sekarang anak muda dengar itu kayak. Ah kuno banget. Gitu pasti gitu tuh. Ada-ada gitu. Tapi kalau kalian kan masih bisa diterima gitu. Alhamdulillah. Sekarang itu anak muda gak tau juga sih. Itu rejeki aja sih kayaknya. Rejeki aja. Kalau musik lu dengerin apa sih? Raih sebetulnya. Dia emang hip hop banget ini anak. Hip hop banget ya? Rnb. Lebih ke Rnb hip hop sih. Nanti kalau ke Club lu requestnya yang lagi hari Rabu ya biasanya. Senin-senin. Senin ya. Ya kan sekalian bro. Salah ya gue. Gue tau. Enggak kata temen-temen gue. Desa sekarang udah rajin lagi ya. Apa? Asta. Sebenernya sih Nino kurang lebih tau banget ya. Banyak banget sih yang dari Desa sih. Tau banget. Lantirin cerita-cerita dulu di belakang. Iya. Asta lu musiknya apa? Kalau gue tuh SMP tumbuh dengan hip metal sebenernya. Wah. Iya jaman-jaman. Limbiscuit. Limbiscuit. Linkin Park. Sleep note. Linkin Park. Terus kalau ngebauin Wizard. Inkubus gitu-gitu. Beda dong kalau Wizard. Justru pertama kali ketemu Rai. Baru mainin lagu-lagu yang pop gitu. Oh. Inkubus, inkubus. Gua masih jadi drummer soalnya. Iya. Ntar dulu nih Limbiscuit. Abis udah Wizard ini kan John Plank. Wizard. Ya kan kita gak suka mengkotak-kotakan musik gitu. Asli. Gak usah bilang hip metal kalau gitu. Kalau Nino udah kahita banget lah. Kalau Nino kahita banget lah. Kita udah pernah ngobrol sama dia. Pokoknya waktu pop. Udah nih mereka udah menyatu nih dengan musik pilihan mereka. Terus ketemu sama gue. Mereka akhirnya jadi harus membuka diri lagi. Karena mereka gak biasa denger lagu-lagu bahasa Indonesia sebelumnya. Kita saling ini lah. Saling mempelajari. Saling mempelajari sama lain gitu. Nino jadi dengerin lagu-lagu yang kebarat-baratan gitu. Gua sama Asa jadi kayak baru denger tuh. Kris Vati. Kahitna. Grand Family. Tadi Nino sebel sama mereka. Bahkan Rai itu jarang dengerin lagu slow ya. Lo gak bisa dengerin lagu belak gitu. Kalau dengerin lagu tuh harus ngagung-ngagung kepalanya. Sedap. Ngebeat ya harus ada beat dan ininya ya. Kata lo badan gue gaul. Aku suka. Iya gaul. Gaul dia. Mau kemana kamu? Tapi lo pada akhirnya tau lagu-lagu banget, suka lagu banget. Emang beneran suka apa cuma karena memperkaya wawasan lo doang? Memperkaya dan ya lama-lama suka. Tapi ya namanya orang punya preferensi kayak ada rumahnya gitu. Jadi gue balik-balik lagi pasti emang rumah musik gue tuh lebih ke RnB sama hip hop. Tapi bahasa Inggris tuh emang bagus emang lo less atau memang karena denger lagu doang? Denger lagu. Mostly eh pernah SD less tapi kebanyakan karena denger lagu. Dengar lagu dulu kan kalo jaman kaset ada lirinya kan. Nah bener-bener kayak gue suka banget tuh sambil baca sambil dengerin gitu. Jadi belajarin dari situ. Nino lu bahasa Inggris tuh gimana sih? Ya jelek banget lah bahasa Inggris. Makanya gue dengerin lagu bahasa Indonesia. Tapi kan Tuhan udah merubuskan kan seperti itu. Jadi kalo... Saling mengisi kita. Oh kita harus bikin lagu bahasa Inggris? Bikin dah gitu. Oh dia ke lagu Indonesia banyak kan lu yang buat? Bareng-bareng. Tapi awalnya dulu Raih juga ga begitu nyaman nulis lirik bahasa Indonesia. Belajar juga. Dia tuh biasanya dulu bikin lirik bahasa Inggris yang diartikan ke Indonesia. Wow. Kalo Asna? Asna ngomong aja engga. Tapi dia kalo dalam penulisan lagu kadang-kadang suka kayak ngasih satu kata gitu. Ide nya suka out of the box gitu. Kalo gue tuh sebenernya lebih fokus dan ngedalemin tuh di producing sebenernya. Jadi kayak dari awal tuh demennya tuh nyari sound card. Soundnya. Software-software. Dulu masih jaman fruity lup sepajakan. IT ya. Basic IEL kuliahnya IT. Emang kuliahnya IT ya? Ngambil IT. ITIL. Oh ITIL. Gw waktu pertama kali kalian keluar tuh lagu-lagu kalian. Bayangan gua, ini kota besar doang nih. Kemakannya ya bayangan gua. Ya emang urban banget ya. Gaul-gaul Jakarta, Bandung. Kalo daerah-daerah kan mungkin yang ya ungu ya kayak gitu-gitu. Ini ga kemakannya sama daerah. Tapi sekarang kalian udah kesana juga pada akhirnya. Dulu memang ketika pas kita keluar pertama emang industri musik Indonesia lagi dikuasain sama pop rock Indonesia. Iya 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 iya. Dan lu jadi kayak breakthrough ya maksudnya gebrakan baru kan sebetulnya. Jadi aneh sendiri sih agak gengges gitu. Sebenernya kita masih sempet tuh jaman-jaman main di antara line up. Misalnya ada band-band rock yang lainnya. Terus tiba-tiba kita nongol sendiri. Terus kita dilemparin. Ini asal pernah dilemparin pipis. Dilemparin botol. Iya kan ada pipisnya. Sama titit-tititnya ya katanya. Ada, ada gitu. Ini angkut. Ini angkut. Iya. Tapi dalam botol aman jadi ga. Oh. Tapi abis itu dibukamin dulu. Oh pipis gitu. Ga kenapa lu sempet dilemparin pada saat apa itu? Ingat ga acara? Ingat. Acara MTV Staying Alive. Oh iya bener. Soalnya band-nya macem-macem banget tuh. Dan kita dihimpit sama band yang emang rock banget. Oh gitu ya band-nya. Kalo ga salah tuh kita diantara Tip X sama Pass Band atau SID gitu. Wow. Waduh. Di antara. Tiba-tiba keluar tiga anak masih umur 19-20. Baju warna-warni. Iya iya iya. Terus lagunya kayak ce, 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 ce. Kan kita main beberapa lagu ya disana. Seinget gue ya kita main lagu pertama. Merekanya udah sebel tuh. Udah sebel. Terus udah selesai lagu pertama. Mereka kira ganti nih. Yang mereka tungguin nongol. Ya lagu berikutnya dari kita. Oh marah. Marah. Akhirnya dipunggungin. Ingat ga lu? Ada yang ngungin. Ada yang ngungin. Jadi bener-bener. Lo lagi manggung kan harusnya liat wajah penonton. Ini penontonnya begini nih. Coba lu. Itu kayak Piwi Gaskin nih. Jangan dulu Piwi Gaskin gitu-gitu. Pinsen, ini gila di fungernalian jaman dulu. Kita ga sebut bandnya apa inget ga? Ada band manggung. Kan ada dua panggung gede tuh. Semua penontonnya kompakan ngadep ke panggung. Dia Piwi Gaskin? Bukan. Hah? Oh iya iya iya. Yang tadi di latihan. Goblok ngapain lu kasih tau. Ya gapapa lah itu kan masanya. Berarti kalian ngalamin itu ya? Ngalamin. Soalnya band-band sekarang tuh banyak yang gak ngalamin. Udah-udah respect lah penonton. Ya bagus sih. Udah appreciate ya. Lebih appreciate karya orang. Nih gua inget ya. Pertama kali Ran manggung di Klok di Bandung. Dulu namanya Fame Station. Masih ada ga ya? Fame. Punya jundi. Dulu kita manggung disana. Terus. Setelah kita ada DJ. Setelah kita ada DJ. Ya terus. Kita manggung nih. Udah. Dikrown bukan? Udah lagu terakhir sih. Fame. Fame. Lagu terakhir. Pandangan pertama ya kalo ga salah ya. Atau Nothing Last Forever gitu. Pokoknya ada satu sesi sebelum kita ref terakhir. Kita ngajak penonton. Ayo semua suaranya. Kan harusnya orangnya nyanyi ya. Orangnya teriaknya. Dewo. Dewo. DJ. DJnya namanya Dewo. Itu semuanya. Jadi mereka pengennya udah habis aja udah cepetan. Eh. Waktu kita main di Club SD Crown inget ga? Iya. 2001. Iya. 2001 situ lah pokoknya. Abis kelar main ngapain? Gua pulang. Pokoknya kita manggung nih. Orang-orang tuh udah kayak. Anjig. Gaguh aja sih. Yang om gitu loh. Yang pengennya masih kencang gitu ya. Gua lagi mau kenceng. Main beginian tuh. Lu bayangnya lagi kenceng dari hati. Iya. Kan kenderung mereka. Aduh. Udah lah. Udah lah. Itu waktu dilambangnya kenceng itu. Fresh kenceng. Baru kenceng dia kenceng. Atau. Kenceng lama ini. Gak tau sih ya. Kalau dari bau-baunya sih. Fresh kayaknya. Gak tau lagi. Busanya masih ada sih. Ya berarti fresh. Bulir-bulirnya masih aman. Masih aman. Masih aman. Masih aman. Masih aman. Tapi kalian ini emang luar biasa. Gua jujur aja. Amin. Lo tau gak? Desa kalau ngomong kayak gitu. Berarti mereka gak tau. Iya. Sambil mikir kan. Sambil mikir. Gua juga. Bahwa lirik-liriknya mereka. Tidak cisi gitu. Maksudnya. Susah kan lu bikin cita. Punya kelas lah ya. Jauh di mata dekat 500. Kan itu. Jauh dekat 2000. Iya jauh dekat. Gak jauh di mata dekat di hasil. Sekarang udah gak gope juga ya. 2000 gue jaman dulu. Apa karena image ya? Gua patas asin. Gua curiga karena image. Kalo lagu itu dibawain band lain. Mungkin gak se... Gitu-gitu balutannya. Ngerti gak lu? Ya mungkin. Iya mungkin. Siapa? Yang bawain siapa emangnya? Mungkin yang bawain wali misalkan. Kenapa wali emang? Kan emang beda. Wali kan pasarnya lebih mes. Yes. Wali kelas. Wali kelas. Bisa-bisa nyeletuk kalo anjing lu. Tapi itu ciptaan lu ya? Barengan bertiga. Barengan juga? Tadinya mau diciptakan buat Raisa sama Afgan. Oh. Jadi kita waktu itu dapet orderan. Eh Raisa sama Afgan mau bikin single nih. Mau bikin lagu tapi minta ke kita. Tapi yang bikin lagu pengennya run. Ya udah kita coba bikin. Eh cepet banget nih jadinya. Terus ya udah karena orderan tetep kita kirim dong. Tapi mereka kayak ngasih jawabannya gak fix nih. Kayak mau-mau gak gitu. Bagus sih, bagus sih. Labelnya sebenernya yang lebih ngebut. Oh pasti Raisa sama Afgan menyesal nonton ini sekarang. Tapi di tengah jalan akhirnya. Terus kita dengerin-tengerin. Terus kita dengerin-tengerin. Iya gue bilang kayak. Kayaknya. Sayang ya. Bagus banget deh. Bagus banget itu. Gitu. Kalo sampe jadi dijual tuh penyesalan terbesar kita mungkin. Iya. Vivi ceritakan sama lo kan. Waktu Vivi tuh anak ketiga gue. Dari bayi tuh dari lahir. Setiap malem pasti diputurin lagu itu. Kalo anak lo yang kedua dengerin apa ya? Aku yang dulu. Karena yang sekarang. Dulu ditanggang. Sekarang. Aku disayang. Udah gak usah diringin. Bener anak kedua dia sukanya lagu-lagu tegang. Vivi bener itu. Gue sampe apal lagu itu. Karena si Vivi nyetelin lagu itu. Setiap malem. Terimakasih loh. Keren. Ya disitu baru gue nyadarin. Keren ya. Kalian tuh keren gitu. Berarti anak lo yang kecil pun juga udah. Masuk dengar musik-musiknya. Iya si Gehan juga apal lagunya itu. Iya Megumi Wiskami Gila juga dengerin NCT dia. Kan ini rata. Engga gue tau anak lo dengerin. Tadi gue baru liat. Iya loh hafal dia. Nama Gea dia suka. Tapi jauh di mata dekat. Berlarut larut. Bula. 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 Tapi lagu itu. Bikin run semakin duar gak sih? Bener. Secara market sih. Makin melebar ya. Karena ada lagu dekat di hati gitu. Kalau pandang pertama mungkin lebih spesifik ke anak-anak muda. Di kota-kota urban gitu. Kalau dekat di hati itu gak tau kenapa mungkin. Karena temanya tentang kerinduan. Iya. Jadi kayaknya semua orang pasti pernah ngerasih. Apalagi waktu itu juga dipakai di pesawat tuh. Hah? Ya jadi pernah jadi tim songnya sebuah maskapain airline. Yang warna hijau. Dan kalau misalnya masuk ke pesawat itu. Bener-bener pas mau take off sama pas mau landing. Lagunya hiturin lagu itu. Kalau penumpang mau request lagu lain boleh. Bukan radio lah. Oh bukan radio lah. Gak ada DJ-nya pak. Nah kebutuhan nih. Rhymes sedang merayakan ulang tahun yang ke-17. Ya. Wow. Happy Sweet 17. Mau hadirkan The Sweet 17 Show. Sedang. Ini spesial. Berarti spesial showcase ya. Betul. Pertunjukan tunggal. Ini gue ingat ya. Belum pernah nih. Belum pernah. Ini yang kita tanyain ke Nino waktu disini. Iya, iya, iya. Lo gak mau bikin apa gitu. Waktu itu jawaban lo. Ya kita lagi menikmati aja lah apa yang lagi berjalan gitu. Dan kali ini bikin apa? Ya pokoknya sebenernya topik tentang pertunjukan tunggal tuh udah sering banget ngalor ngidul lah ya. Ya lah. Dalam pembahasan kita gitu. Cuma kayaknya udah waktunya belum ya, udah waktunya belum ya. Buat kita pertunjukan tunggal tuh bukan hal yang kayak bikin sekarang besok bikin lagi aja gitu. Sakral lah. Bikin mungkin sekali aja tapi yang bener-bener spesial gitu. Nah mungkin 17 tahun tuh angka yang akhirnya bikin kita ngerasa ya ini sih waktunya. Dan ditambah juga kita di, sebenernya ini bukan ide kita sih. Jadi tadinya kita gak pengen bikin apa-apa 17 tahun ini. Terus tiba-tiba ada antara suara menghubungi kita. Malah mereka yang kepikiran, eh Run gak mau bikin pertunjukan tunggal 17 tahun. Terus kita ngobrol-ngobrol, ya udahlah sikat lah. Soalnya tadi kita lagi fokus bikin album baru. Jadi tahun depan kita jalan-jalan akan rilis album baru. Kita lagi fokus. Album nih bukan single. Album. Kita punya 2 project besar tahun depan yang sebenernya pengen dirilis tahun ini. Yang pertama adalah album utama ya. Album ke enam kita. Sama yang satu lagi kita punya sebuah project namanya Run For Your Kids. Run For Your Kids. Buat anak-anak. Buat anak-anak. Berarti bukan lagu-lagu cinta ya? Enggak. Kan ada lagu-laguan yang kayak sepeda. Selamat pagi. Dekati hati pun sebenernya juga gak soal cinta dengan pasangan. Nah itu kita balut. Kita aransemen ulang. Terus kita audisi. Itu bikin satu Indonesia gitu digital sih. Maksudnya kayak nyari penyanyi cilik. Akhirnya ketemu 3 penyanyi cilik. Terus kita rekam barengan. Dan nanti akan dirilis. Terus animasi gitu. Jadi konsepnya kayak Space Jam gitu. Oh iya iya iya. Dan hebatnya juga nih di Sweet Seventeen nanti. Seventeen Show ini Run akan membawakan 17 lagu Burger Kill. Dan mungkin bisa lebih dari itu. Apa-apa ini kapan The Sweet Seventeen Show ini? Kapan di mana antara suara ini yang bikin Ceylon Seven di Ancol ya? Betul. Tanggal 20 Desember. Huh? Tempatnya di Pro Basket Selayan. Bukan antara suara yang buat eventnya. I.O nya. I.O nya namanya antara suara. Buat di PRD. J.Expo. J.Expo. Iya ya. Jadi gini Sobat Vindes. Lagi promo nih. Lagi promo nih. Terus. Jadi acaranya. Diulang ya. Astag kalau astag ngomong gue yakin semua dicara-cara bicara kamu. Sikat tak? Jadi acaranya. Berarti 17 lagu tuh Noe. Lu tau nih, bisa lebih. Bisa lebih. Minimal 17 lagu. Eh lu gimana sih lagi ngomong teman lu. Oh iya, oke. Terlaluan lu. Jadi acaranya. Tidak menarik kata-kata lu. Jangan gue deh. Nggak tempting orang ketika denger. Lu harus buat sesuatu yang kayak orang pengen dateng nonton gitu loh. Coba. Enggak. Eh, lu gak kepikiran untuk ngeluarin dia aja ya? No, no tangan 20 Desember di? Di Hall Basket Senayan. Hall Basket Senayan. 20 Desember? Yes. 2025 ya? Enggak dong. Dua kelamaan dong. Tiket udah dijual ya? Sudah. Festival 575 ribu. Sama. Festival dan tribun sama. Pokoknya untuk tiket reguler harganya 575 ribu. Yoi. Tapi kita juga nyediain sebuah paket yang bisa memberikan experience lebih. Namanya Pandangan Pertama Package. Sudah. Itu festival ya? Sama tribun juga sama. Sama. Satu setengah. Ini katanya yang dua juta bisa megang tititnya Nino. Gini. Abis itu pergi lagi. Gua boleh tau gak Pandangan Pertama Package apa yang bisa didapatkan? Itu 5 juta Des. Experience line. Yang itu 5 juta. Ditanya, ditanya guys. Ditanya. Ditanya ini. Titit tuh seharga 5 juta doang ya? Gua paling 4 juta. Pandangan Pertama Package. Eh, Pani. Gua beli tiket Pandangan Pertama Package. Apa yang bisa gua dapet? Experience apa? Pengalaman apa? Ada meet and greet exclusive. Oh ini. Sound check experience. Sound check. Oh. Suruh kerja mereka. Udah bayar. Cek, cek, cek. Anggutin sound lagi. Biar maskin gua. Kayak kemarin Blackpink. Blackpink kan. Biar bisa belajar. Coba tau bisa jadi. Iya bener. Profesi mereka. Oh jadi bisa dateng dan nonton kalian cek sound. Iya. Ada special access juga ya menuju ke venue. Yes. Merchandise juga. Merchandise. Merchandise special juga. Nah itu dia. Oke. Karena harganya cukup jauh juga dari 575 ke 1,5. Menurut gua berasep ya. Iya. Dia baki rokok nih. Kenapa? Tapi mereka ini gak ngerokok loh. Hebat loh. Makanya mereka kuat-kuat. Iya. Oke. Nino doang. Kan gue di belakang ngerokok sama dia di Prambol. Kalian akan bikin apa? Special show. Sweet Seventeen show. Raisa bikin di GBK. Ya kan? Siapa Tulus pernah bikin keren banget menurut gua. Dengan boneka dan ini-ini nya. Kalian mengkonsepkan inikah segitunya akan ada hal-hal spesial? Hal spesial tentunya pasti iya ya. Jadi format kita untuk tampil di Sweet Seventeen show udah jelas gak seperti panggung nyaran biasa. Kita bawa strings, kita bawa brass section, kita bawa backing vocals. Cool band. Big band ya. Big band lah hitungannya. Terus abis itu juga set list track kita juga lebih panjang dibanding biasanya. Dan pasti akan ada penampil-penampil tamu juga nanti. Nah ini dia. Pasti ada ini ya. Fituring-fituring ya? Iya. Ih siapa ya? Ih mana siapa sih Boyen ya? Kalau Boyen ya jinin sama gua dulu loh. Gua cowoknya. Eh gua boleh ngerokok tau ya? Silahkan silahkan. Silahkan lihat mereka berdua gak ngerokok. Aduh. Katanya Asta biasanya. Iya, iya, iya. Asta biasanya marah kalau ada dalam ngerokok. Enggak. Siapa? Yaudah aku kena tempat duduk sama gua. Gak usah. Dan katanya di acara nanti Rai akan featuring sama Syaitapi ya? Gak marah dicuek. Rai Syaitapi. Rai Syaitapi. Udah marah dicuekin. Tapi lu pernah ini gak sih? Lu kan gak pernah nama-nama ini kan demo berarti kan ke label kan? Akhirnya label tertarik itu memang karena apa? Lagu tadi pandangan pertama menyebar. Label apa yang pertama? Universal Music Indonesia. Bo sama. Sama sama kita ya? Enggak, dalam kita sama. Jangan-jangan kita. Feby, Feby. Gak, bukan. Kita belumnya kali ya? Koaheng. Engga. Iya Pak Yusak. Oh. Kita udah Daniel Tumiwa. Iya. Kita Pak Yusak. Si Yusak udah ke Warner waktu mereka. Oh iya pasti pindah ke Warner. Kita pindah ke Warner juga akhirnya gak? Iya ngikut si Koaheng. Pak Yusak. Iya nama lainnya Koaheng. Sweet, sweet. Kalau Koaheng yang Batako ngga diusidul. Eh Ahong ya? Ahong udah meninggal ya? Udah meninggal bener. Udah meninggal juga si Koaheng. Iya. Dia jual Batako ya? Iya kalau Batako. Dia dijodohin sama si Jainab. Sama Jainab ya. Bisa balik kan ngomongin konsulnya. Kesinin lu. Iya tadi ngomongin soal label ya. Jadi sebenernya waktu itu. Konek lu gak nyala. Ya. Balik. Gimana? Jadi ngomongin soal label waktu itu sebenernya. Pada tahun 2005-2006 itu. Kebetulan emang bokap gua kenal sama seorang sahabat dia. Yang sahabat itu kenal sama Om Daniel di Universal. Gitu waktu itu si sahabatnya baru aja dipamerin sama Om Daniel. Lihat nih gue abis ngeluarin Samson katanya gitu. Gak pake S. Gak pake S Samson dong. Gak pake S Samson. Ya santai gak usah kroyokan. Salah dikitu. Logonya ada S nya gitu tuh. Samson. Terus abis itu si sahabat bokap gua ini cerita eh ada band nih Samson. Bagus banget katanya. Bokap gua sebagai anak yang lagi bangga-bangganya. Merasa kayak wah ini anak gak jadi Madesu nih kayaknya. Ada cinta-cinta yang mungkin bisa tergapain ya Madesu. Sama dia ini ada band keren juga dengerin nih. Terus dikasih denger lah Ran. Sama si sahabatnya dibawa ke Universal. Nah jadinya komunikasi dimulai di situ. Gila sama persis sama Club Ethics ya. Oh iya. Jalurnya sama persis. Si Itong bapaknya eh. Dadang Esmanaf. Dadang Esmanaf. Kenal sama orang Universal juga. Nih anak gua bikin band nih gini-gini. Iya kayak gitu. Iya. Iya. Duh jangan-jangan sama. Jangan-jangan kita Club Ethics. Bukan dong. Bukan dong. Bukan. Oh iya terus berluka. Eh sama-sama tak. Udah seribu tahun. Udah lama? Udah lama juga ya. Eh seribu tahun udah seri. Seribu hari. Seribu hari. Oh seribu hari. Sama Vincent juga kan. Persis. Iya. Berdekatan kan. Karena jaman covid. Covid. Iya bener. Gimana sih kenangan kalian dengan ayah? Oh. Kamu sedih dulu. Kamu sedih dulu. Terus salah satu yang pengen kalian achieve kan ya. Di 20 Desember ini nih. Sweet Seventeen Show. Abis itu tahun depan kalian banyak lagi. Ada dua mimpi besar lagi. Rencana besar. Album. Dan satu lagi yang run for your kids. Selain itu ada gak sih apa sih? Pengen apa gitu kalian mau misalkan. Pengen manggung. Kepikiran lah. Hayalan bukan hayalan kayak. Fantas bukan fantasi ya. Kayak ada masif manggung di Times Square ya. Kayak gitu-gitulah di stadionnya. Apa yang lu bayar? Pengen gitu. Kita gak terbiasa berekspektasi sih ya. Kita biasanya nunggu mimpinya. Ngabarin kita aja. Wush. Jadi sebelumnya run itu udah sempet ngobrol juga kayak. Waktu itu Rayy kalau gak salah yang bilang. Di dalam musik itu sebenernya bukan. Seberapa tinggi tapi seberapa panjang. Maraton lah. Maraton. Bukan sprint. Kita tuh band yang suka sama stability ya. Jadi yang kita harapkan kedepannya tuh bukan kayak. Apa namanya. Letupan-letupan besar yang abis tuh. Ya udah biasa lagi gitu. Kita pengennya yang stabil gitu. Kita yang kita harapkan setelah konser tanggal 20 Desember nanti. Atau proyek-proyek besar di tahun depan. Pengennya run begini terus aja. Ya. Pasti kalian pengen dapet pendengar baru lagi dong. Anak-anak baru yang SD SMP gitu ya. Makanya kita ngeluarin si run for your kiss juga. Salah satu upaya itu juga gitu. Untuk regenerasi pendengar. Lu kan raja pensi ya raja. Maksudnya panggung itu sekarang kalau ngomongin sekarang. Seminggu berapa lah? Sebulan lah. Wah masih gila mereka. Sebulannya mungkin 15-20 lah ya. Kalau misalnya di bulan-bulan akhir tahun gitu. Mereka sama Malik tuh. Sama gila itu. Malik sama mereka. Kok jadwalnya bisa nemu sih kalian? Dengan kesibukan kalian yang seperti ini ya? Kan balik lagi. Kalau ada run, ya jadwalnya buat run. Soalnya gue sama Undertale and Friends, Lu nyari jatuh sebulan sekali banget bang. Iya. Gak pernah nemu. Meeting aja gak bisa. Bangsat itu. Ya kan superstar semua itu. Iya. Lu emang. Lu sama kayak Asta lu. Tetap gampang. Eh ayo ayo ayo. Hei. Hei. Belom. Hei. 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 Norai ya. Asli. Lagi dong. Lagi dong. Udah udah anjing. Eh tapi kalian yang bertiga. Nih kalau ngomongin pribadi masing-masing. Pasti ada yang paling bandel. Paling bandel siapa? Nino. Nino lah jelas lah. Oke selain Nino. Cuma tinggal dua ya? Enggak ini baik-baik berdua nih. Tapi gue dari dulu. Jadi gue gak apa? Tapi dari dulu gue sering banget dikira anak bandel. Iya padahal gue tau. Bukanya bengal soalnya. Iya banyak yang orang pas belum kenal gue tuh dikiranya nyolot. Dikiranya. Belagu. Dikiranya. Paling sering dikira giting lah. Iya 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 iya. Karena emang bawahnya lu. Sampe di instagram lu ini kan ada. Iya. Gue pernah satu malam tuh kayak. Lagi ulang tahun Nino tuh gue inget banget. Terus. Gue padahal. Bahkan hari itu gue kayak. Gak mau konsumsi apapun. Minum apapun juga enggak gitu. Kayak gue lagi ngambut aja. Tiba-tiba ada. Emang lo biasa minum? Ya. Occasional. Occasionally. Terus tiba-tiba ada yang. Apa nyamperin ke gue gitu kayak. Eh. Bro-bro. Bagi barangnya dong bro. Mata lo. Mata lo asing banget. Gue kayak. Bro. Gue kayak. Minum apa-apa juga enggak. Pada saat itu. Pada saat itu lo lagi gak megang barang. Lo marah gak waktu itu? Lai. Iya. Gak marah sih gue kayak. Hah? Gue. Hari ini minum aja enggak kali gitu. Kayak. Sorry sorry sorry. Gitu. Dan malam itu kejadian dua kali. Ada dua orang yang nyamperin gue kayak gitu juga. Gak tau. Gak tau orang-orang mata gue kayak. Gitu deh. Iya. Kayak orang giting bener matanya. Astag ini. Minum gak sih lo? Enggak gue. Sama serap dong? Oh serap. Bukan. Bukan alkohol. Lo berarti rokok juga enggak? Berarti yang paling sehat lo dong ya? Iya. Olahraga juga? Olahraga. Olahraga. Kalau minum kita gak usah tajan deh. Gue terakhir ketemu kapan dalam. Ya lumayan. Lo mulai ngejam-ngejam gitu kan. Kejauh lebih baik lah. Kita masih minum? Amin. Ya minum kadang-kadang. Minum air dong. Terakhir mau ketemu lo lagi mabok banget. Boong. Boong. Orang ngomong botol kayak gini gue buah. Boong. Ya termasuk gue minum. Ya tapi bener ya. Lo kalau ngeliat dia kan kayaknya. Wah ini bengal nih anak. Tapi baik nih anak. Punya anak aja namanya Budi. Bener lo ini nama. Ya jaman sekarang gitu. Ada filmnya kan? Budi Pekerti. Budi Pekerti. Iya betul. Ini lo perbaikin kalung lo dulu tuh. Kenapa? Nyangkut di Mac. Mac. Di Mac. Di Mac. Di Mac. Nah kalung. Kacau kalungnya kayak Farid Harjah alamakum. Farid Harjah. Kok kalian gak ada kalung-kalung kayak Ralfi gitu sih? Ralfi. Rai sama Rai. Rai. Rai lo di. Lu jawab. Beberapa kali kan udah buka cabang. Yang di Senopati. Yang Rai Fitus. Adek Rai. Ya Rai Fitus. Ya itu adek gue berarti. Ya adeknya Rai. Eh kalian berarti sama kayak Malik gak? Malik tuh. Apa? Sehari bisa dua, tiga venue. Tapi sekarang band-band sama amusisi emang gila banget jatuh alanya. Lu nyari siapa pun juga gak ada yang kosong. Malik bro paling parah sehari bisa tiga venue. Iya. Sehari tiga venue. Jangan hubungin si Chris. Jangan melute sendiri lagi. Chris jatuh. Chris Martin. Wah sudah itu. Terima kasih. Bisa gak kalian? Bisa alhamdulillah kita. Minggu lalu kita empat kali sehari. Sempat. Empat kali bro? Sehari? Sebenernya harusnya lima kali. Tapi salah satu gig hari itu dipindah tanggal. Jadi cuma empat kali. Tim produksinya gimana? Gue pengen nanya itu dulu deh secara-cara. Ini pasti yang sudah ngambil si As. Karena gue gak capek. Orang gue pura-pura. Gue pengen nanya dulu. Tim produksinya dulu. Iya hebat sih. Itu dia. Maksudnya kita paling salut sama mereka sebenernya. Maksudnya kalo kita aja capek. Mereka pasti lebih capek lagi. Biasanya di akalinnya tuh kadang kita pake dua. Akalin banget sih dong. Alkalin. Iya. Atau kita pake dua set alat sih. Biasanya. Iya. Tapi kemarin gak sih? Kemarin yang empat kali itu kita satu set alat dan satu set timnya. Itu satu kota tapi ya. Maksudnya Jakarta doanya. Jabodetabeng. Oke. Tapi empat. Gokil. Pagi, siang, sore malam ya pagi. Dan produksinya tetep berjalan dengan. Bayangin gak? Vinda cuma satu event doangnya capek minta apa lagi. Kayak tepok bulu kemarin. Cuma satu event doangnya capek banget katanya. Iya. Acaranya begitu. Beda ya? Tadi beda. Tadi Asta datang. Makasih ya kemarin. Iya kemarin. Sunar gue putus. Gue udah mati. Gak bunyi juga. Gak bunyi juga. Tadinya. Tadinya begitu. Gue juga mikirnya. Gue tuh under estimate tapi pas udah tau. Ternyata lu keren. Gitu. Tapi bener pasti tepok bulu kemarin dia baru lagu pertama. Putus putus. Baru mulai. Setelahnya putus. Jadi. Dan gue gak bawa gitar backup. Jadi gitar backup gue dibawa ke. Tapi lu buru-buru juga setelah itu kan lu langsung. Iya. Gitar backupnya udah dibawa ke Surabaya. Gitar backupnya udah dibawa ke Surabaya. Itu cuma beda berapa jam kan lu langsung berangkat kan lu? Kita 2 jam kemudian udah take off. Gila. Itu dia. Temen-temen yang luar biasanya adalah mereka. Kenapa banyak nanya. Kenapa sih Ran jam. Abis sholat jumat. Persis sih dia. Jam 1 kita main. Orang pas nonton pada pake smasih. Pada pake sarung. Jadi kita main tuh. Ada yang masih bawa kotak amal lagi. Itu hebatnya mereka. Dan terima kasihnya Vindas buat Ran. Salat buat Ran respect ya. Untuk tetap support di Vindasport kemarin. Terima kasih. Itu juga. Luar biasa. Hebat. Lu. Hebat. Tapi putus senar lu? Putus, putus. Tapi abis itu udah ga main lagi? Main. Pakai gitar apa? Pakai Vindas pake Vindas. Itu tetap sama. Gitar yang sama dia stem-stem dulu. Cuman waktu itu kan. Senar berapa yang putus? Kalau senar putus tuh semuanya jadi kacau kan stemannya. Sedangkan gue pake efek yang ibaratnya efek B. Yang A nya udah di Surabaya. Waduh. Gue agak lupa caranya stemnya. Jadi gue kayak agak bingung gitu. Terus nanya ke roadman gue. Akhirnya udah. Dikasih tau nyetamnya gimana. Sempet dua lagu tuh falas kalau gak salah. Hmm. Dan lu. Susah nyarinya. Agak susah nyarinya. Engga ada bawa senar backup ga bawa? Engga bawa. Oh tapi lama lagi ke rumah sama senar. Menarik sekali. Menarik sekali. Menarik sekali ceritanya. Tunggu mereka sempet featuring Iwan Fals ya. Gila lu. Karena Fals tadi katanya. Iya katanya. Bukan, bukan. Featuring Iwan Fals. Gitaranya Fals. Oh senaranya Fals. Cuman emang kalo banyak bangu gitu. Kita harus udah nyiapin mindset. Apa namanya. Hajar aja. Sikat aja. Rock and roll aja. Soalnya. Kita kan gak mungkin dapet yang ideal terus. Ya bener. Bener. Lo harus adapt dengan situasi ya. Ada kayak settingnya cuman 15 menit. Kru udah. Apapun yang bunyi udah. Sikat aja. Nah proses 17 tahun tuh. Bikin kita sekarang jadi lebih bisa ngadepin hal-hal kayak gitu sih. Kalo dulu mungkin. Panik. Sebel. Sebel panik. Bukanya keliatan bete. Penonton keliatan gak nyaman. Kitanya ikutan bete. Kalo sekarang mah. Hajar aja. 17 tahun apa the worst. Yang pernah terjadi di atas panggung. Ditimpuk pipis tadi kan. Satu. Ditimpuk pipis satu. Oh iya. Terus ya sebenernya dibilang worst. Engga sih. Cuma ada aja kayak. Manggung-manggung yang kayak. Duh ngapain sih ngundang ran. Ada sebenernya dari kecil tuh kayak. Ya alhamdulillah sih ya. Tetep dapet duitnya. Cuma kayaknya. Lu manggung. Eh kita manggung disini tuh cuma biar ada musik aja deh. Kayaknya kita pernah. Main di sebuah event. CFO Summit. Jadi yang. Yang nonton. Siu siu. Orang yang suka ngitung duit aja gitu. Dan itu raker. 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 Jadi kayak. Pas kita manggung ya. Mereka tetep ngitung. Ya walaupun mereka dalam hati mungkin terhibur ya. Tugas kita adalah menghibur. Kalau dulu kita bete itu pasti kayak. Ya lah ngapain sih bangun disini. Kalau sekarang. Oh yaudah nyanyi aja. Tapi lu tau gak. Biar lu lebih pede lagi. Dalam hal-hal kayak gitu ini ada seorang ahli nih. Wah. Dia jago banget untuk antisipasi hal yang tidak terduga di atas panggung. Iya. Dan dia juga runners juga. Runners dari dulu kalah dia runners. Suka banget sama Run. Suka banget. Apa lagu-lagunya Run. Iya. Langsung ini dia orangnya. Silahkan. Wah. Sob. Kemarin Sob. MGL ini sebutan fansnya apa runners? Eh? Runners. Lu kan runners banget kan? Iya. Lagu apa yang paling lu suka? Di motor. Apa? Dengerinnya di motor maksudnya? Iya. Gue dengerin lagu-lagu sering di motor. Apa judulnya yang suka? Aku disini dan kau disana. Mari mengganja. Gak. 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 Aku disini. Eh dekat tidur. Engkau disana. Kita memperluang. Via suara. Jauh di mata namun. Dekat jahat ini. Gue nge-fans. Tapi lu kan emang nge-fans mata-mata Run. Parah, parah. Lu tau nama-nama mereka dong. Oh jelas. Tapi pas ketemu di belakang, pas dibuka pintu. Eh, Mas Run. Ah. Oli, Oli. Nama-nama aja siapa aja, Bek? Run itu singita-san. Nama-nama depan mereka. R. Rano. A. Ahmad. N. 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 Nano-nano. Gak, aku saya tau. Bang Ray. Bang. Asa. Bang Nano. Nino. Bang Nino. Asa. Bang Asya. Bang Asya. Bang Asya. Bang Asya. Bang Asya. Mereka kan bilang kalau ada hal ternyata-ternyata gue di atas panggung. Bang Asya itu biar percaya diri tetap konsisten itu gimana sih? Ah, simple sih sebenarnya. Kalau kita pengen percaya diri untuk di panggung. Lu sendiri kalau di panggung mengharap-harap itu udah siap juga lo? Biasanya saya muta-muta dulu di luar, Pak. Eh tapi gue suka gitu juga lo. Makanya kalau di riders ada permen mint. Nah benar-benar. Riders gue permen mint kadang soalnya suka nek gitu. Apa demam panggung gitu. Marah ya bisa demam panggung gitu ya sih. Wah pe-pe muta. Iya kayak nek-nek. Asam lambungnya naik gitu. Asam lambungnya naik. Terus jadi uuh gitu. Terus makan permen mint. Oke oke oke. Bisa biar gak mengandung itu lagi deg-degan lagi kan bang. Iya betul. Kalau label apa tipsnya? Tipsnya simple sih bang. Kita selalu sediakan hal yang paling kita harus percayain bang. Apa itu? Contoh bang. Sambil mikir nih sambil mikir. Nih bang. Abang ketika naik panggung bang. Jangan sekali-sekali ya bang. Bang gue ada pertanyaan ya bang. Anjing. Anjing orangnya anjing. Aduh bukan sayang tadi. Gue tuh bang nating tulus bang kalau naik ke panggung. Gue gak terlalu pernah beba. Gue beban itu cuma satu doang. Bahkan poli gue. Wah itu takut banget pak. Kenapa? 8000 penonton pak. Banyak banget itu. Engga-engga 4000 itu. Iya 4000. Deg-degan banget saya pak. Terus? Eh terus dia bang. Nangis bang. Ada pertanyaan apa buat bang? Nah bang sekarang gue udah mempersiapkan banget dari intelijen gue. Fakta-fakta. Fakta-fakta unik dari run ini. Oke. Katanya benar-benar apakah benar? Ini kalau mau jawab silahkan. Kalau gak mau jawab juga gak apa-apa. Oke. Tapi harus dijawab. Oke. Apakah pernah kalian manggung di kos-kosan? Kos-kosan? Yes. Pernah? Anjir beneran ini. Beneran pernah. Oh iya. Kita manggung di acara kos-kosan di Bandung. Jadi kalau ada satu komplek kos-kosan yang cukup eksklusif ya. Mereka emang annually suka bikin event gitu. Oke. Gue nyerang. Ini ada panggung. Berarti harganya berapa tuh? Kita jreng mas. Ya keluar semua tuh. Wajrat. Akhirnya lu nginep pulang. Bahkan ada yang nyanyi sambil lu masih ada di depan sih itu gitu. Ngapainnya? Temu tangan. Temu tangan. Temu tangan. Iya temu tangan. Ada yang ngentot juga kan? Canda Pak. Canda Pak jadi tak juga. Bisa segitunya Bang? Iya Bang. Segitunya apaan? Tuh dia tuh tuh tuh. Nah itu di Goroke. Nah itu tuh kos-kosannya. Kos-kosannya bagus ya. Gokil ada panggungnya juga. Iya dibikin panggung di parkirannya. Bandung. Ini kosan yang isinya berapa orang ya? Oh gede banget ini. Kosan Melrose Place kayaknya. Kamu di luar. Di luar Bandung lagi. Oh ini di Jatin Angor. Iya Jatin Angor. Jatin Angor bener. Keren kan kosannya? 17 tahun sudaran gak nyangka saya. Keren banget lu woy. Alhamdulillah terima kasih. Eh bener pernah main di kos-kosan gak? Ya tiap hari dulu pak. Kos-kosan siapa? Ada mantan saya. Bukannya teman saya main. Bukan main lu apa-apaain. Kalau itu saya gak pernah. Kalau itu belum pernah saya. Tapi kayaknya seru ya mah. Makan nyanyi gitu kan. Set 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 set. Sambil. Jogetik gimana? Musik dong. Yo kemen baby. SD baby. Ceweknya gini kan. Hebe bagus balik. Gitu. Itu kan R&B. R&B. Kalau dangdut Jogetik gimana? Sama bener. Sama bener. Sama bener. Sama bener. Sama bener. Sama bener. Gua bangga pak. Apa? Gua bangga amaran. Sudah 17 tahun bang luar biasa. Bang kita. Respek kayak jaman-jaman dulu udah bang. Oke. Gua pernah ngeliat fakta bang. Sangat luar biasa sekali. Dari inteljen gua. Katanya. Kalian ini pernah masuk tabloid. Apa? Tabloid. 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 10 album. Tabloid itu apa sih? Playboy. Otaknya pendek banget ya. Tabloid itu kayak gambar-gambar majalah gitu pak. Majalah gitu. Kalian masuk 10. 10 album yang gak perlu dibeli. Nah itu pak. Tahun 2008. Anjir. Ini jangan-jangan si Soleh lagi yang kontributornya nih. Gua kaget itu. Bukan majalahnya Soleh. Oke. Jadi waktu itu sebenernya agak shocking juga ya. Kita lagi bangga-bangganya banget. Album satu. Album pertama R&B. Lagi diterima banget. Terus tiba-tiba ada satu majalah yang ngeluarin lelis. 10 album Indonesia yang gak perlu dibeli di tahun 2008. Majalah masih ada gak sekarang? Masih ada. Masih ada. Oke ya udah. Berarti lumayan berbekas di kalian ya? Lumayan. Karena waktu itu lagi ngerasa. Karya gua diapreciate sama orang-orang. Tapi karyata kok dibanting lagi dengan majalah ini gitu. Cuma ya standart masih muda waktu itu terpukul. Tapi ya udah kita coba untuk biasa aja. Tapi di tahun yang sama. Majalahnya Soleh ngasih kita predikat rookie of the year. Jadi kayak. Akhirnya kita bisa lihat. Tergantung siapa yang memandang aja sih. Majalnya lebih ini ya. Soleh lah. Rolling Stones bro. Enggak dulu itu clickbait kali ya mungkin ya. Kalau jaman Youtube kan sekarang kayak harus ada click. Gua inget kok. Gua inget kok. Apa tulisannya apa? Detailnya apa? Kenapa gak boleh dibeli? Lupa. Kan ada sih gak inget. Gua inget. Pokoknya selain album kita ada albumnya The Massive juga kalau gak salah. Disitu ditulis sama orang. Maksudnya reviewnya apa yang buat? Pokoknya intinya mereka ngerasa kita tuh sebenernya belum siap untuk terjun. Terjun di dunia. Karena kalau manggung masih suka banyak salah atau apa segala macem. Tapi ya udah gitu. Maksudnya hal-hal kayak gitu kan membangun kan? Bener. Awalnya gue kaget bang pas baca itu. Emang lu baca? Enggak itu dari intelijen saya pak. Dijualan tablo itu ya waktu itu ya? Iya saya kebetulan waktu itu. Lu kapan baca sih? Apa lu pernah baca? Lu baca berita sekarang aja gak pernah baca. Kapan itu sama Soleh waktu itu ya? Gitu juga tuh sambut. Terbukti sampai sekarang kan 17 tahun ya. Bang Rai lu gak ada mau pajangin buat gimbal ke rambut lu. Apa gimana gitu. Pernah dia gimbal. Serius bang? Iya. Gimimpi apa gitu. Tapi dia puluhan. Pernah ya Rai? Enggak. Belum pernah. Salah, salah. Lu suka kayak di video klip atau di apa gitu. Lu pernah liat di gimbal atau? Oh enggak itu tuh. Jadi dukun ya? Jadi dukun. Jadi kita ada video klip. Dari kapan nambut lu begini? Umur 7. Hah? Serius bang? Sekarang gue 36. Tapi yang gak berubah juga. Memang Rai doang ya kalo. Maksudnya secara postur juga kalo. Nino lo tambah berat badan dong? Tambah doang. Dulu kan lo kurus banget. Dulu berat badan gue cuma 49 kilo. Sekarang? 73. Naik. Kelas tak? Naik juga sih. Dia naik turun deh roller coaster. Dia pernah kurus banget juga. Pernah, pernah. Tapi ini orang ini gak pernah jatuhin tadangan satu wanita kan? Enggak. Enggak. Lagi ngomongin tentang badan. Apa-apa? Iya, maaf ya saya ya. Maaf ya saya. Rai kenapa lo gak pernah mau manjang gitu? Iya kenapa sih bang? Iya misalnya kalo R&B Hip Hop juga ada yang kotak lah. Enggak gini-gini. Pernah nyobah gak? Pasti panjang dikit gitu? Enggak. Ini buat dia udah gondrong. Iya enggak lah. Ini lumayan lah. Iya tapi panjangan dikit tuh kan gue jabrik gitu. Tipe rambutnya. Keriting? Enggak. Itu jabrik. Berdiri. Jabrik lurus tapi redak gitu. Keren. Gue itu sukanya juga kayak idola-idola gue kan kayak Frelia. Michael Jordan. Gitu-gitu kan. Maksudnya rambutnya kebanyakan cepak gitu. Adam Jordan beneran rambutnya. Jerman benda pak. Ada info apa lagi Bel? Ada info ini dalam 3 orang ini pak. Katanya kita cashback masih yang jaman dulu. Cashback dulu ya? Iya. Yang jaman dulu ya pak. Cashback. Kayaknya 3 orang ini pernah waktu kecilnya katanya sering dibilang kayak suaranya kayak radio gitu. Oh itu Nino. Oh bang Nino berarti. Radio rusak ya? Iya. Radio bodol ya? Radio bodol. Jadi pak radio rusak itu waktu kecil beliau ini sudah bisa bicara pak. Hah? Gimana sih? Radio rusak itu dia waktu kecil sudah bisa bicara. Suaranya dia ngomong. Jadi gue kalau kata nyokap gue itu tergolong anak yang lebih cepat ngomong dibanding anak-anak. Nah itu maksudnya pak. Terus karena emang terlalu dini bisa ngomongnya akhirnya tumbuh jadi anak yang cerewet. Iya. Jadi dulu gue sering banget tiba-tiba cuma kayak nyapa tetangga gue manggil orang tapi gue tinggal pergi ke warung nanya barang-barang gak ada yang dibeli gitu. Makanya dia paling cerewet. Disebutnya radio bodol sama tetangga-tetangga gue. Sebutan. Radio rusak. Gak bisa berhenti ngomong soalnya. Radio bodol. Bukan karena jelek suaranya. Iya. Gak bisa berhenti ngomong. Gak bisa ngomong. Tapi suara dia emang bagus ya. Bagus. Tapi itu gift ya bukan. Bagus. Tapi ngeles gak? Bukan nufu ya? Bukan lain-lain. Bagus. Tapi lu. Kita pernah nanya ya. Lu ngeles ya? Pernah. Bukan ngeles. Kalo ngeles tuh mungkin menghindar. Kursus-kursus ya maksudnya kursus. Yes. Tolong tonjokin mukanya. Hahaha. Lajen banget. Lajen banget. Lajen banget. Gila amal ya. Buset. Baik kita kan bikin pertanyaan yang tinju nih. Lu sama Ray. Gak mau saya. Gampang saya lah. Takut saya. Saya cinta. Cinta damai kita kan. Tapi boleh lah bang. Sekali-sekali lah. Lagi manis. Hahaha. 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 Kita ingatkan sekali lagi boh. Konser Suite 17 RUN. Tanggal 20 Desember ya. Tiket masih tersedia di Instagramnya RUN tuh ya. Oke. Ada link di Instagramnya RUN. Ada link tuh. Ya udah beli tiketnya Belnya? Udah. Sudah ada setiga. Saya beli. Buat siapa aja Bel? Istri saya. Pacar? Teman saya. Pacar Bel? Gak lah. Saya mah istri aja. Buatnya yang pacar ada beti? Gak ada. Gak dibeliin pacar? Gak. Gak ada apa-apa. Gak ada orang gak ada. Orang 2 beli. Terima kasih. Beli 2 tiket. Eh kapasitas berapa tuh? Hall Asnayan. Ini sekitar 3 ribu. 3 ribu. Wow. Rupiah. Wah. Wow. Rupiah. 3 ribu rupiah. Hah? 3 ribu orang. Nah iya. Itu. Saya baru mengha juga nih. Ada pesen terakhir Bel? Atau pesen-pesen yang bijak? Kata-kata bijak buat rangan. Kalau kita mau ulang tahun ke-17 kan? Iya. Semangat. Pertanyaan tunggal. Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Kalimat motivasi buat rangan. Ada sih. Sebuah perjuangan sudah 17 tahun ini mereka berkarya. Yang dimana susah halangan badai, tsunami pun terjangan ombak yang sudah menjalani mereka. Mereka tetap kekah untuk di 17 tahun ini. Buat teman-teman jangan lupa nonton RAN. Nah itu kan buat penonton. Buat RAN. Buat RAN. Buat RAN. Kan buat RAN. Buat RAN. Oh sorry sorry. Oh salah ya. Salah nggak nyangkep. Otak saya masih ngurung-ngurung kemana nih karanya. Kalau gitu kasih lagu aja. Kasih lagu buat RAN. Wow. Oke siap. Sudah siapin kan? Sudah pak. Sudah pak. Ada RAN-nya RAN 17 tahun. Amen. Mereka yang malu lu nyanyi langsung. Iya sih pak. Pak. 17 tahun sudah kami berada di sini. Asik. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan kami lagi. Mas. Suaranya agak hilang dulu. Ya hilang sedikit. Gak apa-apa. RAN. Uuh. Ada Bang Nino, Bang Aska juga. Asta. Salah lagi. Rai. Ada Bang Asta, Bang Rai. Hahaha. RAN 17. Kami kembali bersama kamu. Mereka bukan reuni ini. Hahaha. Bukan reuni ya pak ya. 17. Jangan lupa dengarkan selalu kami. Untukmu. Indonesia. Terima kasih. Wah. Biar biasa. Master Fizz. Terima kasih pak. Sebuah pujian dari maestro-maestro pencipta lagu. Luar parah pak. Tahun depan nominasi AMI lagu ini. Sedap. Serius pak? Hahaha. RAN 17 tahun. Mereka bersama mendengarkan. Hahaha. RAN. Kami selalu mau. Berapa? RAN 17 tahun. Kami bersama. Apa-apa sama orang lagi dung-dungan. Tujuh. Hahaha. Ini aneh banget. Sorry, sorry, sorry. Gokil sih RAN. Iya, iya, iya. Apaan gokil? Ya bagus aja keren. Hahaha. Sekali lagi cek instagramnya ya. RAN nya buat tiket. Apa instagramnya? Dan info lebih lanjut. RAN for your life. RAN for your life. Kalau langsung ke halaman tiketnya bisa langsung ke loket.com. Loket. Terakhir nih. Satu laguran yang menurut kalian. Satu-satu deh. Dari Nino dulu. Laguran yang menurut lu paling. Ya ini gue suka banget sama lagu ini. Menurut gue yang paling sakral tetap pandangan pertama sih. Sampai depan pun. Karena kalau gak ada lagu pandangan pertama. Kita gak akan ikut ajang cipta lagu itu. Gak dapat kesempatan punya album. Gak punya kesempatan jadi grup. Dan gak bakal ada lagu-lagu yang lain. Oke. Kalau Asta. Kalau gue dekat DHT sih. Karena dekat DHT tuh kayak nafas kedua nyeran. Bener-bener yang. Iya maksudnya kayak udah beberapa tahun. Tiba-tiba tercipta dekat DHT. Itu bener-bener lagunya tuh. Semua market bisa denger. Itu ngebohoran ke mana-mana. Next level ya. Jalannya sama kayak kelapa etis lagi ya. Iya. Dari Hati. Oh gitu dari Hati lagi. Sama bener. Dari Hati. Dari Hati. Wah gokil. Hebatnya mereka bisa sustain gitu. Iya iya. Kita enggak ya. Kalau Ray. Mungkin. Bingung ya udah keambil dulu-duanya. Gak apa-apa sama juga gak apa-apa sebenernya. Kita bisa. Lagu kita bisa. Soalnya kayak. Kita bisa. Bagus. Ada satu lagu kita bareng sama tulus ya. Waktu itu kolaborasi. Judulnya kita bisa. Iya. Bel tau banget lagu itu. Nyanyi dong Bel. Kita bisa. Ayo. Gak kayak gitu kayaknya. Gak gitu gak gitu. Gak gitu. Kita bisa. Saya cuma dua doang saya hafal. Kok badan lu bawa kampers sih Ben. Gak tau. Baju dari lemari. Baju dari lemari. Baju dari lemari. Kan dari lemari. Bukan lu tidur di lemari. Jadi kampers saya. Biar awet. Awet. Ada-ada lagi yang mau kalian. Ungkapkan untuk tanggal 20 Desember ini. Dan juga buat kedepannya. Buat runners buat semuanya. Kita pengen ngucapin terima kasih juga. Buat teman-teman semuanya yang mendukung perjalanannya Run. Karena kita rasa 17 tahun yang kita rayakan ini bukan cuma milik kita bertiga aja. Luar biasa. Dalam 17 tahun itu ada kisah kalian juga. Yang dibungin sama lagu-lagu yang kita ciptakan. Jadi semoga nanti kalian bisa hadir di acara perayaan kita bersama. Tanggal 20 Desember di Call Basket Senayan. Karena ini akan menjadi sebuah malam yang gak akan terulang lagi sih. Yoi. Belum lengkap perayaannya kalau belum datang ke 20 Desember. Sampai jumpa. Wajib datang. Biar emang gitu. Nih kalau ngomong ntar tinggal belakangnya doang. Wajib datang gitu. Tapi kasih tau udah menikah ya? Udah. Rai juga. Nino bentar lagi. Oh iya. Kongres buat Nino udah tunangan. Salah. Salah Bang. Belum di-publish. Oh belum di-publish. Salah. Ya kan udah tau. Salah. Selamat ya Bang. Selamat. Gak, 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 gak. Oke. Emang kalau datang Nino, lu datang gak? Datang insya Allah. Gimana acaranya Bel? Di... Singapur. Gokil sih. Gokil sih. Gokil sih Bang Ren. Gokil sih Bang Ren. Gokil sih Bang Ren. Apa yang gokil apa? 17 tahun ini gue. Kayak gak merasa gue cuman nonton zaman dulu tuh cuman di... Gak. Gacau banget. Gimana? Gimana nonton dimana? Ini waktu udah di TV-TV kan. Beliau kan sering banget nih manggung-manggung di acara-acara luar biasa. STP apa gitu. Duh siap. Inbok. Duh siap. Duh siap. Kamu di sini dan kau di... Ah itu senang banget saya dengerin dulu. Kamu di sini dan kau di sana. Senang gue Bang. Iya siap. Selamat ya Bang ya. Thank you. Brother gitu dong. Brother gitu dong. Ada satu lagu yang ribet kamu lihat bertiga Bang. Wah ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Apa ini musiknya kayak gimana? Agak di... Kena pada river-raver semua. Slow? Nge-rap ya? Nge-beat. Nge-beat saya. Nge-beat rap dia. Hip-hop. Hip-hop nih. Nge-beat. Ayo bang. Sikap bosku. Hei kawan-kawan bertiga. Terimakasih kau sudah datang di sini. Kami mengucap. Assalamualaikum. Thank you lah. Terima kasih. Terima kasih banget ya. Sakses buat concert shoot 17-nya ya. Amin. Thank you Nesta. Gua sih pasti dateng gua. Gua udah nungguin banget lama. Awas ya. Ambil yang ada di sana. Itu ya. Hujur gua suka banget sama kalian. Secara pribadi maupun secara lagu. Karya gitu. Bener. Setelah lo tau Astagadi ini. Setelah itu gua makin ngefans. Tadinya gua agak endestimate gua. Tapi sekarang ya. Biasa-biasa aja. Thank you Run everybody. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.